Hai Sobat Info, salah satu benda yang sangat dibutuhkan manusia saat musim hujan tiba adalah payung bukan? Ya benda ini tak hanya melindungi diri dari derasnya hujan, namun juga bisa menahan teriknya sinar matahari maupun tetesan salju. Nah terlepas dari fungsinya sebagai pelindung tubuh, ternyata ada lho guys beberapa jenis payung yang memiliki bentuk dan fungsi yang unik serta tidak lazim bagi kebanyakan orang. So penasaran kan? Nah kalau penasaran yuk langsung aja simak pembahasannya di info gila kali ini. Tapi sebelum lanjut jangan lupa untuk klik tombol like, subscribe dan juga lonceng notifikasinya ya agar kamu selalu update video-video terbaru dari kami. Simak pembahasannya sampai akhir. Desainer Jepang bernama Kotanezu telah merancang payung dengan derajat sinar dan angka untuk dibaca dari bagian bawahnya. Selain sebagai perlindungan nih guys, payung ini juga memiliki fungsi lain sebagai penunjuk jam saat cuaca cerah. Apabila akan digunakan, pengguna tinggal mengarahkan payung ke arah utara sesuai dengan petunjuk kompas yang terletak di ujung pegangan dari payung tersebut. Kemudian sinar matahari akan menunjukkan pada angka yang terletak di bawah payung dengan akurat. Luar biasa kan guys? Cumulus Paracel atau Payung Awan Decumulus Paracel atau Payung Awan ini adalah payung pelindung dari sinar matahari bertenaga surya yang mengembang dengan sendirinya saat matahari mulai bersinar. Setiap kali matahari terbit, payung ini mengembang secara otomatis menjadi awan menggunakan panel surya di bagian atas dalam waktu sekitar 20 detik saja loh guys. Bentuk lengkung dari awan yang digelembungkan bersifat aerodinamis, jadi memungkinkannya menahan cuaca berangin. Nah, saat cuaca cerah, panel-panel surya di bagian atas akan menyalakan kipas yang mengembangkan tubuh payung. Saat matahari terbenam, tentu saja payung ini mengempis secara otomatis. Keren sih kalau ini, ya enggak guys? Polite Umbrella atau Payung Santun Payung Santun ini ternyata menghilangkan efek benturan kasar dengan adanya pegangan praktis yang memungkinkan pemakainya untuk memanipulasi bentuk payung agar tidak menabrak orang lain. Bentuk payung yang dapat menguncuk ini juga memberikan perlindungan yang lebih besar loh guys, dari angin kencang dan juga hujan saat dibutuhkan karena menutupi tubuhmu dengan lebih efisien. Selain itu, dengan menarik pegangan ke bawah, kamu bisa meminimalkan ruang yang ditempati. Sementara, melepaskan pegangan mengembalikan payung ke bentuk standarnya. Ya, sederhana namun sangat berguna kan guys? Bumbrella Payung transparan yang satu ini ternyata mampu menutupi sebagian besar tubuh bagian atas. Dengan hanya memutar pegangan ke belakang, ternyata akan mengempiskan payung. Nah, di bagian atas dan pinggiran payung, ternyata terdapat tanda yang diterangi oleh lampu LED nih guys. Payung ini bertujuan untuk menghemat tempat dan meminimalkan kemungkinan cedera akibat benturan saat penggunaannya berada di dalam kondisi luar ruangan yang penuh sesak. Jadi gimana nih guys, mau coba kah? Air Umbrella atau Payung Udara Desainer Park Ji-sung dan juga Kun Woo-jung, asal Korea Selatan ini, telah mengembangkan payung unik yang hanya terdiri dari pegangan dan tidak ada yang lainnya nih guys. Payung yang diberi sebutan Payung Udara ini, bekerja dengan sistem mengambil udara dari bagian bawah pengontrol, lalu menembakannya dari atas untuk menciptakan tirai udara yang dapat mengusir tetesan air hujan. Uniknya lagi nih guys, kekuatan udara yang didorong ternyata dapat diatur secara manual sesuai dengan seberapa deras hujan. Nah, payung ini juga dapat ditarik agar bisa pas bila dimasukkan ke dalam tas atau saku. Gimana? Gokio sih! Otoshigure Otoshigure adalah jenis payung yang dikembangkan bersama oleh Universitas Keio dan perusahaan IT yakni Toa Engineering asal Jepang. Bentuknya sih menyerupai payung tradisional Jepang biasa yang terbuat dari bambu dan kertas minyak. Namun uniknya nih guys, di dalamnya memiliki sistem speaker audio pribadi. Selain melindungi tubuh penggunanya, saat dihubungkan ke iPod atau perangkat audio lain yang kompatibel, maka dari payung tersebut akan dihasilkan ruang suara 3D yang sangat terlokalisasi dan hanya dapat didengar oleh orang-orang di bawahnya. Hmm, jadi pengen punya nggak sih? Icycle Umbrella atau Payung Es Payung yang satu ini dibuat oleh desainer Jangkyan, di mana payung unik ini dilengkapi dengan bingkai logam dengan lapisan es yang dibekukan melalui terminal khusus yang berfungsi seperti lemari es. Proses yang terjadi pada payung ini adalah ketika suhu semakin meningkat, maka lama-kelamaan es akan meleles sehingga akan nampak seperti tirai air. Pengalaman baru inilah yang ingin dikiptakan oleh stand designer kepada penggunanya. Jadi bukan untuk melindungi diri dari hujan ya guys. So, tertariknya nih. Lulinding Umbrella atau Payung Lulinding Payung Lulinding bukanlah payung konvensional biasa loh guys. Payung berbentuk unik ini tidak melindungimu dari hujan ya, tetapi justru akan memainkan musik spesial yang akan membantu menenangkan dan menyembuhkan jiwamu, sekaligus menghapus kesedihan dalam diri kamu guys. Payung yang dilengkapi dengan pemutar MP3 bawaan tersebut memiliki konsep untuk menciptakan gelembung imajiner ruang pribadi saat penggunanya sedang bersantai atau merenung. Nah, menurut desainernya, payung ini dikatakan sebagai bantuan yang sempurna jika kamu ingin menghubungkan kembali pikiran, tubuh, dan juga jiwa dengan alam sekitar. Wah, gila sih. Gokil payung yang satu ini. Nah, itu tadi adalah beberapa jenis payung unik dan eksentrik yang ditemukan di dunia ini. Jadi, gimana nih guys? Kamu ingin mencoba yang mana? Tulis di kolom komentar ya. Terima kasih telah menyaksikan informasi dari kami. Semoga bermanfaat. Jangan lupa juga untuk share ke teman dan keluarga kamu agar bersama kita menambah wawasan dengan berbagi informasi bermanfaat. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye!